Kenapa ongkos perbaikan water liter gas Paloma itu jauh lebih mahal dari water liter gas lain? Ya karena perbaikannya untuk bongkar pasang seperti ini memerlukan proses yang rumit, teliti, dan perlu kepresisian dan kehati-hatian. Dan juga saya pastikan dengan dicoba dulu saya pakai sendiri 1-2 hari atau yang penting sudah berjalan cukup lama bisa kita buktikan dengan beberapa kali pengguna. Tetap lancar baru kita serahkan ke pengguna dan tetap kita berikan garansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kali ini saya akan mengganti membran Paloma yang sobek diafram. Ini saya harus beli di online ya karena di service center-nya juga sama harus indent dan mungkin lebih dari seminggu. Memang harganya sedikit lebih murah kalau beli di service center tetapi di online pun tidak ada masalah ya teman-teman karena kita butuhnya cepat walaupun sedikit lebih mahal. Untuk video pembongkarannya sudah ada di video sebelumnya dan pemasangannya pun nanti tidak sah video ya memasang membran ini. Insya Allah teman-teman bisa lah karena apa ya kita sudah ada kamera video jadi kalau membongkar kita rekam insya Allah nanti mau mengembalikan tidak akan salah. Nah yang penting ini saja jadi ini sudah dapat barangnya seperti ini jadi ini saya dapat di City Collection Bandung kalau tidak salah di Tokopedia. Teman-teman bisa juga cek beliau itu punya channel Youtube ya membahas water heater. Beliau memang sangat ahli sekali dan bisa konsultasi nanti. Nama channelnya kalau tidak salah water heater Bandung MS Teknik bisa dicek teman-teman ini partnya yang baru sudah datang. Yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman kupingan. Nah ini jadi yang lama pastikan kupingannya sama karena memang ada nanti model paloma yang mungkin agak lama itu lebih dekat. Jadi perbedaan di kupingan tapi kalau menurut beliau itu hampir semua paloma sama. Tapi lebih baik pastinya teman-teman ini kupingannya itu yang pasti. Lalu banyak ini kupingan orang bilang telinga seperti ini bungkusnya. Saya Allah memang orisinil ya orisinil dari paloma Jepang. Ini harganya sekitar Rp125 kalau tidak salah teman-teman. Harga bagi saya tidak ada masalah untuk pelanggannya juga sudah tahu. Yang dibutuhkan ini adalah adanya barang kalau untuk model-model part yang langka gitu teman-teman. Tersedianya itu lebih penting begitu. Seperti ini ini ada logo paloma dan ini ternyata ya nock ya teman-teman. Jadi sepertinya nock itu memang pembuat shield terbesar gitu. Di motomotif itu pasti teman-teman sudah tahu namanya nock. Yang perlu diperhatikan hanya ini saja kupingan harus sama dengan yang lama. Kemudian ini teman-teman waktu memasangnya Bagian yang cekung ini Nah satunya kan bagian yang timbul. Yang cekung ini teman-teman nanti yang berhadapan dengan piringan penekan yang menekan atau mendorong pintu kedua dari gas yang sebelah ini. Jadi bagian yang cekung ini nanti menempel di sini. Nah jadi bisa pas gini teman-teman. Nah nanti inilah yang akan mendorong pintu kedua dari gas dan juga sekaligus mendorong. Nah seperti ini karena ada piringnya. Mendorong mikrosuit. Mengaktifkan mikrosuit. Mendorong pintu gas dua. Mendorong silenuit valve agar tertekan. Kemudian tinggal ditahan. Dan ada mekanisme penjepret kembali untuk model paloma. Karet ini. Nanti ini persis masuk karena yang di sebelah sini ada cowakannya. Nah ini. Nanti tidak akan menonjol. Nanti press. Ini nanti rapat ya teman-teman. Kerapatannya hanya mengandalkan ini. Nah ini. Bibir yang timbul sedikit ini. Sekitar tang mili. Nah ini arahnya pemasangan. Dari depan seperti ini. Kemudian nanti yang perlu diperhatikan. Nah ini kelemahan. Bukan kelemahan ya. Memang rancangan paloma itu rata-rata hanya model press. Untuk perpipaannya yang masuk ke bodi-bodi mesin itu. Jadi ada pipa tembaga. Kemudian dikeluarnya ada o-ring. Kemudian ditekan oleh plat. Nah ini. Ini masuk. Ini keluar. Itu kadang-kadang nanti setelah hampir bongkar pasang ada kemungkinan bocor ya teman-teman. Itu triknya tinggal ditambahin siltip saja. Bukan di o-ringnya ya. Tetapi. Sebentar saya tunjukkan. Teman-teman bisa melihat seperti ini modelnya. Sebentar saya close up. Ini biasanya teman-teman kalau bocor teman-teman memberi siltip di sini. Ya tidak ada masalah ya. Semua teknik itu monggo menurut saya. Tapi kalau saya. Karena konsepnya itu dia nanti harus mekar gitu teman-teman. Nah seperti ini. Ini pipa yang keluaran. Ini yang dimasuk ke exchanger. Sudah dua ini. Biasanya saya seperti ini. Ini kita keluarkan teman-teman. Kemudian di siltip ini. Pipa tembaganya. Sedikit saja teman-teman. Sedikit saja. Tujuannya apa? Biar ini lebih mekar gitu teman-teman. Lebih mekar. Jadi. Bukan di luarnya. Kalau di luarnya kadang itu waktu dipasang bisa keluar. Jadi tujuannya ini. Memekarkan dari o-ring ini. Gitu saja teman-teman. Sedikit saja. Terlalu banyak nanti juga tidak bisa masuk. Dan nanti bisa ditambahkan. Inilah. Minyak goreng gitu aja teman-teman. Waktu masang ya. Masuknya nanti ke. Lubang-lubangnya itu. Gampang. Nah karena semua model ini teman-teman. Semua model press saja. Hanya mengandalkan ini. Plat penekan ini. Dan plat penekan ini harus benar posisinya. Gitu saja. Oke. Nanti saya coba dulu di rumah sebelum dipasang di pelanggan. Yang penting nanti ketika kita coba. Nanti menonjok. Yang jelas terjadi pemantik. Microsuit ini terkekan. Pasti bunyi pemantik. Dan. Saya pastikan yang di bagian selenoid. Yang di bagian selenoid ini nanti saya buka. Saya kasih jari. Atau dikasih apa. Itu sepidol. Biar kelihatan. Tapi misalkan kalau sudah membran. Sudah sempurna. Sudah normal. Misalkan ini sudah bermungsi. Tapi kita pastikan tes. Ya karena ada kemungkinan lain ya teman-teman. Bisa jadi nanti modulnya bermasalah. Atau selenoidnya. Ini adalah. Kita penggantian alat mekanisnya dulu. Jadi membran itu adalah bagian dari mekanis. Dari water litter gas paloma ini. Sebagai penggeraknya. Nyawanya juga teman-teman. Kalau yang model magnet. Ya magnetnya. Membran ini adalah. Penggeraknya. Pengganti. Tangan kita. Berdasarkan. Aliran air. Perbedaan tekanan air. Oke. Langsung saya pasang dulu. Bisa saya tambahkan sedikit ya. Ini memang untuk water litter. Terutama paloma ya. Karena ada plastik ya juga. Di alat-alat lain. Teman-teman ini harus bedakan. Antara baut. Ya seperti ini baut teman-teman. Dan skrup. Nah seperti ini. Jadi yang skrup atau ulir kasar serongnya. Dan kasar ini. Ini berarti untuk yang ketemu dengan ini teman-teman. Seperti ini. Rumahnya membran. Dari plastik. Atau ketemu seng. Yang tipis juga bisa. Tapi yang untuk ketemu dengan logam yang dalam. Pasti memakai ini teman-teman. Baut. Ya. Saya fokuskan sebentar. Jadi draftnya halus. Serongnya tidak terlalu serong gitu teman-teman. Sedangkan yang ketemu dengan plastik. Atau seng tipis. Skrup. Nah. Caranya lebar. Itu nanti kalau salah teman-teman. Bisa doll gitu. Kalau yang isinya skrup. Terus di sini. Baut. Nanti doll. Dan kebalikannya. Itu saja untuk. Perbaikan-perbaikan di. Adriter khususnya. Dan juga alat-alat mekanis lainnya teman-teman. Seperti itu untuk menandai. Nah. Seperti ini teman-teman. Ini kan ketemu logamnya. Itu pasti berupa. Baut. Logam yang dalam. Nah. Yang ini tadi adalah untuk. Klem. Skrup ini. Untuk klemnya ini. Penjepit. Pipa keluaran air panas. Ini. Juga ini. Ini memakai skrup tadi. Hanya pres saja. Dua pipa ini memakai. Kerapatan uring. Untuk memasang kenop ini teman-teman. Harus pas ya. Karena sudah ada coakannya. Supaya putarannya pas. Jadi. Dalam kondisi terlepas ini. Teman-teman. Putar full ke kanan. Posisi off bisa. On bisa. Nah. Ini. Kemudian. Dilepas. Kenopnya. Dicabut. Seti hati. Nah. Ini mudah patah juga. Ini fungsinya. Teman-teman. Ketika diputar mentok ke kanan ini. Gigi ini persis pas di. Cowakannya. Nah. Ini memang. Ya. Kan di cowakannya. Dan nanti ini juga. Pengatur aliran gas. Juga taruh tengah. Nanti dipaskan ini. Karena disini. Sudah ditandai ini. Dari pabrik. Nah. Bisa tandai sendiri. Teman-teman. Pake spidol. Di bagian tengah ini. Untuk mengintip. Kemudian ini. Dijajarkan. Ini. Tadi kan cowakannya. Berarti ketemu tonjolan ini. Itu aja. Jadi waktu masang. Nanti. Sudah kelihatan teman-teman. Nah. Ini kan. Pengintipnya. Kalau masang. Posisikan off. Nah. Biar tidak menekan ini. Gas. Nah. Tidak menonjol ini off. Terus. Ini taruh di tengah. Pegang gini teman-teman. Lebih kita lihat dulu. Taruhnya udah pas. Kalau belum kita setting dulu. Bagian ini. Dimana arah pasnya. Karena yang bawah ini. Agak keras teman-teman. Nanti masangnya. Dari arah bawah. Ini. Juga nanti dihintip. Di sana. Cowakan ini. Nanti kan kelihatan. Titik hitam ini. Itu berarti pas. Di tengah. Sudah pas. Dan ini udah. Masuk. Nah ini. Jadi harus posisi. Knop ini. Posisi off. Tidak terganggu oleh. Tuas. Pembuka pintu gas. Tadi. Yang di bawah. Oke. Tinggal kita. Scrub. Dan dites dulu. Perputarannya. Sebelum di scrub. Dites dulu. Gerakannya. Dengan. Apa. Memakai knop. Pastinya. Kalau udah pas. Ikut berputar. Semuanya. Kedua. Poros ini. Juga mengatur gas ini. Teman-teman. Itu saya belum. Kurang naik dikit. Belum masuk. Nah. Nah. Nanti akan ikut. Sesuai titik itu. Nah. Itu teman-teman. Seperti itu ya. Sudah pas. Terus yang sebelah sini. Juga pas. Sebelah kanan. Gitu aja. Intinya. Hanya. Di. Kehati-hatian. Saja. Karena. Bahannya. Dari plastik. Dan juga. Harganya. Mahal. Teman-teman. Kita aja. Jadi. Hati-hati. Kehati-hatian. Saja. Jangan dipaksa. Seperti ini. Kalau sudah terpasang. Waktu kencang ini. Perhatikan teman-teman. Sudah benar-benar masuk. Itu. Sudah persis. Dicoakan. Seperti ini. Kerjaan teman-teman. Yang. Luas bawah. Dari gigi ini. Ini kan mengatur gas ya. Ini Paloma. Unik sekali. Jadi. Sambil mengatur gas. Dia juga mengatur aliran air. Katakanlah. Kita taruh disini. Itu kan paling dingin ya. Teman-teman. Hangat gitu ya. Kalau kesini kan semakin manas. Karena gasnya semakin besar. Itu Paloma. Itu tidak. Langsung dibuat. Itu teman-teman. Aliran gasnya. Aliran airnya juga diatur. Menyesuaikan. Jadi kalau terlalu ke kiri. Gini kan. Biasanya karena. Biasanya karena aliran air kencang. Akhirnya. Malah terlalu dingin. Itu insya Allah tidak. Paloma akan mengecilkan juga. Masukkan ke arah. Input ini dikecilkan. Jadi perubahan. Gas ini teman-teman. Nanti juga tidak akan. Sangat ekstrim. Menjadi sehalus perubahan suhunya. Setambah gini. Teman-teman. Dia juga tidak langsung dicekik. Apa. Suhu tidak akan langsung. Sangat panas. Karena diimbangi dengan ini. Pembukaan. Air panasnya tadi. Yang keluar disini. Dicampur sedikit. Dengan. Air dingin dari input. Setelah usaha seperti itu. Jadi. Intinya. Tidak akan terjadi. Suhu yang drastis. Gitu teman-teman. Kalau kita merubah disini. Suhu itu kan bisa diatur juga. Dari kenop. Dan kenop itu juga. Hebat teman-teman. Pengaturannya itu. Halus gitu. Differentialnya halus. Itu saja. Menurut saya penjelasan mengenai. Paloma itu. Sistemnya memang. Menurut saya cukup. Tidak termasuk. Sangat bagus. Terbagus. Lurus diantara merk yang lain. Pastikan. Tombol on off nya. On. Off. Kita pasang. Kenop nya. Ini gampang patah ya teman-teman. Jadi ini bagian. Yang apa lurus. Ini bagian yang setengah lingkaran. Harus disesuaikan. Seperti ini. Karena tadi kan posisi di. Sebelah kanan sendiri. Sudah masuk. Ditekan. Pelahan-lahan. Ini. On. Off. Pada waktu off. Ini mekanismenya untuk. Kalau diputar full ke kiri. Untuk menusuk. Ini. Membersih sepuyar. Yang disini. Teman-teman. Nanti ketonjok. Sabulkan ke kiri. Nah. Dia membersihkan. Sepuyar. Jadi plat ini. Kan mengungkit. Penusuk sepuyar disini. Dengan posisi off. Dan tombol. Diputar mentok ke kiri. Kemudian. Ditambah dengan. Ke arah. Orifice cleaner itu. Seperti ini. Lepas posisi on. Tidak bisa ya teman-teman. Jangan dipaksa. Patah nanti. Nah itu. Flip. Jadi pada posisi off ini. Kita bisa. Memutar. Sampai berhenti ke kiri. Dan di. Covernya ada. Tulisan. Orifice cleaner. Seperti ini. Nah. Dia akan. Mengungkit ini. Tuas. Menonjok. Membersih cleaner. Kadang orang bisa patah. Karena pada posisi on. Contoh saja. Dia akan berhenti disini aja. Di warung. Nah ini jangan dipaksa. Memang tidak bisa. Kalau posisi tombol ini on. Jadi harus posisi off. Untuk mengaktifkan. Orifice cleaner. Nah sekarang posisi on. Dipastikan. Ini berputar. Dengan full bisa. Dan ke kiri juga bisa. Aliran gas. Berfungsi. Yang bahan atas. Ya. Berarti ini sudah benar. Teman-teman yang melepas selenui. Ini perlu diperhatikan ya. Plat penahan ini teman-teman. Tidak akan bisa tertukar ya. Jadi ini ada cowakan yang lebar. Bagian lurusnya ini dan. Bagian lurus ini ada yang panjang dan ada yang pendek. Ini semua satunya di atas ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dari samping ini. Nah. Seperti ini. Kalau saya putar. Tidak akan bisa ya teman-teman. Dia akan berbeda sudutnya. Jadi kalau tidak pas. Berarti teman-teman salah itulah. Dia akan bergeser. Posisi lubang bautnya. Nah. Seperti ini. Kalau di selinurnya. Sawah sama. Tapi plat ini. Harus pas. Kalau bautnya nanti dipasang tidak pas. Walaupun bagian tengah ini. Masuk. Berarti itu salah posisi plat ini. Harus diputar 180 derajat. Terus susunannya di bagian dalam seperti ini. O-ringnya. Ini menghadap ke dalam ya. Dan ini selinuitnya. Terus ada ring. Platnya. Dan ada ini. Teman-teman. Modelnya macam-macam pengarah. Tapi justru yang bagian. Ada. Pembatas atau apa. Malah taruh sini ya teman-teman. Ditaruh di bagian luar. Nah. Ini juga untuk nanti. Penempatan ini. Nah. Seperti ini. Arahnya. Nanti pasti masuk. Dia akan meleset jerut. Kalau pas. Tentang-tentang kita masang. Tidak pas. Dia akan ikut berputar. Seperti ini. Karena yang bagian sini. Ujung harus bebas. Supaya bisa menutup dengan rapat. Clipnya ini. Jadi ini press ya teman-teman. Ini setelahnya realnya lah. Gampangnya ini realnya gitu. Supaya mengarah persis di bibir dari pintu valve ini. Nanti saya tes. Saya beri spidol atau apa. Ketika ada tekanan air. Dia harus menonjok keluar. Agar menonjok dari silinuit ini. Sekarang ini sudah saya pasang. Di kamar mandi. Untuk nyoba. Seperti ini. Saya buka. Lubang silinitnya. Saya beri ini. Spidol. Teman-teman bisa lihat. Ketika. Ada aliran air. Maka dia akan menonjok keluar. Saya buka dulu. Tukerannya. Dan ini. Off atau on tetap memantik. Ini saya offkan ya. Memantik tetap bekerja. Tapi silinuit tidak dibuka. Secara elektrik. Tapi mekanisnya tetap kesini. Bisa terlihat. Akan menonjok keluar. Berarti membrannya sudah berfungsi. Saya tutup. Jadi kalau semakin cekik. Akan semakin keluar. Ini insya Allah sudah. Bekerja membrannya. Menonjok. Silinuit. Dan mekanisme ini ketika ditahan. Dia akan jepret. Nah. Ini nanti seperti itu. Cuman-cuman. Hebatnya Paloma. Jadi setelah. Silinuit. Tertekan penuh. Dia akan menjebret. Kembali ke sana. Dia membuat. Batu baterai. Dari Paloma. Itu awet. karena tugasnya silenuit itu hanya memegang tidak perlu menarik seperti silenuit pada umumnya mekanisme masuknya klep itu didorong ini dan setelah mentok dia ngeperat sendiri ini sekaligus juga ngecek kebocoran-kebocoran di kaloma ini yang paling menjengkelkan setelah selesai dirakit ada kebocoran lagi kita putar-putar ini knop biasanya bocet disini ini sudah bekerja secara mekanis tinggal saya pasang silenuitnya sawah sudah oke ini mudah-mudahan tidak ada masalah dengan modulnya secara mekanis ini sudah berfungsi membranya bisa mendorong tuas ke kiri sekarang kita coba silenitnya sekalian ini jadi tangan satu susah teman-teman ini harus nempel ke netral ke ground karena ini ada plusnya ya ini kemarin kalau saya nyoba saya belitkan kabel di bagian ini dan kita tempelkan ke body seperti ini nanti akan jadi magnet ini tidak boleh kena ini ya teman-teman ini plus ini saya tunjukkan setelah 8 detik tidak ada api silenit akan dilepas oke saya buka kerannya dan saya tekan pakai tangan saja ya teman-teman itu pengganti mekanisme penonjok itu tadi ya nempel ya 8 detik tidak ada api di pilot dia akan dilepas oke saya ulangi lagi nempel 8 detik tidak ada api dia akan dilepas oke saya mau modul berfungsi kita coba pakai gas sebenarnya kalau pakai gas teman-teman kalau hanya aliran bisa di pakai mulut tapi kita butuh panasnya itu apa ya untuk ini setelah 8 detik tidak boleh lepas kalau kita coba pakai mulut ya selama 8 detik tadi kita ngembusnya ringan itu berarti sudah tembus kalau pakai gas ya nanti setelah 8 detik tetap bisa menyala ya karena harus ada sensor ini termokopel ini terpanggang api pastikan plat penahan ini penahan silenuit rapat dengan bodi rumah silenuit dan silenya tidak kecepit ya teman-teman jadi ini sangat terawan kemarin saya sendiri salah masang miring itu menyala keluar dari sini jadi untuk memastikan bisa ditiup atau langsung dipasang gasnya dahulu nanti kalau botol pasti bau ya disini karena ini kan pintu gas ini ada di sebelah sini sebelum keklepan kalau botol meskipun kerang dimatikan disini bisa menyala teman-teman itu bahayanya ya pastikan ini kemudian biasa setelah habis perbaikan dan kita masang gas baru itu biasanya saya purging kita buang gas LPG disini tetapi untuk model ini teman-teman pastikan dicabut baterainya kenapa ya itu tadi walaupun di offkan pemantik masih menyala itu yang perlu diingat untuk model paloma yang baru paling aman cabut batu baterai itu aja ini kabel udah kita connect dari sini dari modul kita cek semua kita coba jadi ini teman-teman walaupun off itu pemantik tetap menyala ini belum saya pasang ya regulatornya saya tunjukkan sekali lagi jadi harus dipahami untuk keamanan lepas baterai kalau purging-purging siapa tahu ada yang buka keran gitu kan teman-teman saya ulangi ini posisi off kalau masuk ini on off dipastikan yang kalau ragu gitu teman-teman tapi ini tetap menyala pemantik itu aja posisi off saya buka keran air ya terdengar ya memantik ya teman-teman nah itu model ini seperti itu ya menurut saya tetap kelemahan ya itu kalau yang lama ini ada saklarnya sekalian untuk tombol ini on off di saklar utama istilahnya oke selangga saya pasang dulu ini nyobanya dekat-dekat saja siapa tahu ada bocor langsung kita cabut di sini jadi kalau dah api di bateri tergas teman-teman sudah jangan ambil resiko langsung dilepas di sini coba tidak sabur jing ceket-ceket aja nanti berulang-ulang dibuka tutup karena selangnya ini panjang teman-teman walaupun tabungnya pendek memang untuk coba-coba misalnya sekitar berapa meter ini ini sengaja saya taruh dekat sini untuk keamanan 6 dan tidak ada kebocoran sawon saya ketuk-ketuk lagi karena selang kosong karena selang kosong dan panjang itu kita harus buang angin sementara angin terbuang di sini mengunci kalau dibuang pelornya pak sudah saya jawab itu secara safety tidak aman dan seringnya mengakibatkan malah amal-amal regulator jadi ngelos tekanan terlalu tinggi kalau terlalu sensitif pelornya ya ganti karena mungkin cocoknya untuk kompor gitu aja kayaknya belum aduh sudah kita kita tunggu 8 detik tidak boleh mati awas ada kebocoran tidak ah pemanti sudah mati berarti ini normal nyala kalau 8 detik mati berarti ini belum terpanggang termokopelnya belum kena api pilot kemudian api pilotnya buntu atau termokopelnya kurang naik tidak terpanggang api pilot bisa dibuka covernya untuk lebih jelasnya tapi ini sudah selesai saya kecilkan terlalu panas jadi kalau pakai pompa teman-teman saya taruh paling rendah pun tetap bisa kalau paloma itu ini kok agak aneh gasnya tidak langsung atau bagaimana apinya saya besarkan sebentar saja panas ini seperti agak nyusul kurang tahu seperti itu regulator internalnya terlalu sensitif nah ini teman-teman ini untuk mengatur aliran gas jadi lebih panas juga tetapi dengan posisi warung ini berarti kita airnya kencang air kencang kan cenderungannya lebih dingin itu untuk panasnya yang kita tambah gas panasnya kalau gas kecil tetapi ini dicekik di posisi hot dia keluarnya panas api kecil tapi kita cekik karena aliran air pelan keluarnya panas jadi keluarnya juga kecil jadi kalau mau kombinasi warna sekali tinggal ini dipolkan kekanan ini dibesarkan ini bisa sangat panas kalau makanya disitu bukan termostat lagi tapi termofuse kalau yang baterai terbiasa 70 derajat itu sudah mati kalau ini lebih orang orang ini saudara saudara cahaya yang cina tua itu karena makanya secara ditaruh di bag itu cara manj itu memengaruhi misalkan airnya kecil jadinya panas tidak masalah beliau karena ditampung dibag dicampur pakai gayung gitu ditambah air dingin kalau gaya milenial itu maunya shower kalau ditaruh shower itu sedikit bermasalah kalau tekanan terbagi kalau ditaruh di mixer di tengah kalau pakai keran mixer tapi kalau langsung keran shower seperti punya saya ini ya enaknya itu apa langsung bisa diatur sesuai suhu makanya pastinya biasanya ditaruh di dalam kamar mandi apakah aman aman selama ini semua orang menaruh dalam kamar mandi selama ada ventilasi tidak mungkin kamar mandi tertutup total kenapa kalau ada kebakaran atau ada yang tidak beres kita langsung tahu kalau ini jauh mungkin ada bocoran di mesin kita tidak tahu atau yang kasus ditutup kerannya tidak mati itu kita langsung tahu kalau ada di posisi di dalam kamar mandi secara teknis secara aturan pabrik memang tidak boleh praktiknya seperti itu kita semua semuanya itu rata rata jadi kalau kita tanya secara teknis dan secara praktik itu memang beda tapi kalau aturan ya taruh di luar teman-teman untuk keamanan keamanan biasanya ditaruh di luar dinding kamar mandi tapi tetap dekat di kamar mandi itu tetap terpantau tidak ada apa-apa gampang itu saja teman-teman karena yang tahu yang mandi jadi pemahaman keselamatan silahkan teman-teman dipikirkan sendiri oke kita coba lagi nanti saya keluar dari kamar mandi nanti ada yang komplain kita keluar dari kamar mandi alhamdulillah berhasil jadi biasanya seperti ini saya coba mungkin sehari di rumah saya saya pakai sendiri baru saya pasang di pelanggan kalau sudah benar-benar sudah beroperasi normal ya ini sudah normal tapi biasanya paling aman saya coba sendiri mungkin satu hari atau setengah hari dua hari di rumah untuk memastikan oke itu tadi bisa saya jelaskan teman-teman tadi yang menonjol terlempar ya karena ada tekanan balik ini itu biasanya bisa kita cek kalau saya belum pernah mencoba itu ada kasus teman-teman apa kalau ada keran lain membuka itu ikut nyala itu bisa terjadi ya juga pada water itu lain tapi selain di Paloma memang itu karena tekanannya terlalu tinggi instalasinya tetapi memakai mipa kecil-kecil jadi ketika ada yang memakai yang lain terjadi perubahan tekanan di mesin ini saya menurut saya bisa diatasi dengan memasang cek valve ya disini biar tetap stabil itu saya belum nyoba tapi secara teknis menurut saya seperti itu ada itu banyak kasus yang water gas dibuka terus ada keran lain dibuka water nya nyala sebentar blup blup gitu jadi tadi itu kan sempat ketonjuk lagi kita tutup tadi spidol saya itu karena ada fluktuasi ketika ditutup gampangnya water hammer gitu aja itu kan masih ada sisa api kalau saya tutup sebentar tapi pasti sudah tertutup rapat lagi oleh mekanisme clap kedua dan selinit sudah tidak ada strum itu namanya safety double safety model membran itu itu saja dari saya teman-teman mohon maaf ada segala kekurangan semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu 8 detik sampai mati mantinya harus tetap menyala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati